Saat datang gitu pasien pasti diperiksa ada surat nikahnya enggak untuk memastikan bahwa sel telur dan sperma ini adalah benar-benar kepemilikan yang sah artinya suami istri itu Yang kedua sebisa mungkin pada saat proses mengeluarkan sperma itu upayakan dengan cara muhtarom Muhtarom itu cara yang terhormat makanya saya bilang tadi cerita bayi tabung inseminasi murah Yang pertama anak tidak bisa dibeli dengan berapapun rupiah Yang kedua dibanggakan oleh Nabi SAW kita orang tua yang memiliki anak keturunan